tadi seperti disampaikan oleh Ibu Umi kita pun dengan Direktura SMK itu melaksanakan namanya CAM Creative yang 2019 nah pada kesempatan ini Ibu juga sebagai koordinator untuk 4 bidang ya bidang lomba yaitu tadi IOT lalu yang kedua adalah Tourism Promotion lalu selanjutnya yang ketiga adalah ARVR dan yang keempat adalah bidang kuliner pada bidang kuliner ini Alhamdulillah pesertanya paling banyak hampir di angka 500 anak-anakku sekalian pada masa pandemi COVID-19 ini harapan kita tentu saja saya sebagai koordinator dan juga pengampu untuk KKSI baik untuk IOT maupun juga untuk bidang kuliner kalian bisa tuntas mengikuti kegiatan yang kalau kita lihat dari jadwal ini akan dilaksanakan dalam 8 kali pertemuan yaitu pada hari Selasa dan setiap hari Kamis ya anak-anakku dan apabila kalian misalkan pada sesi pertama, kedua, ataupun selanjutnya tidak bisa mengikuti sebenarnya pada intinya nanti akan diberikan link Youtube jadi anak-anakku sekalian pada bidang kuliner ini tentu saja ujungnya kalian akan membuat suatu produk ya mengacu kepada tadi judulnya adalah berbasis kepada Umbi Bukilokal yang insya Allah nantinya bagi peserta kami sebagai pengampu dan juga sebagai koordinator untuk 4 bidang lomba ini akan juga melaksanakan nanti dalam kameran secara virtual nah penilaian-penilaian terhadap produk ini nanti akan ditetapkan oleh Bu Umi dan juga oleh Bu Niknik bagaimana aturannya agar kalian bisa misalkan menjadi juara ya dalam lomba tersebut anak-anakku sekalian pesan saya kepada kalian ayo kita lakukan kreativitas dan inovasi untuk bidang kuliner mengacu kepada Umbi-Umbian yang ada di sekitar kalian tentu saja ada penilaian karakter lain yaitu misalkan karena kita juga secara sekitar satu bulan yang lalu itu ada pertemuan antara Direkturat SMK SMK 9 dan juga beberapa SEB mengisaratkan bahwa karakter juga menjadi juga penilaian misalkan karakter bagaimana kalian rasa percaya diri lalu yang kedua juga nanti kalian diminta untuk misalkan komunikasi kalian bagaimana yang menyampaikan produk-produk itu secara federal itu saja yang bisa saya sampaikan sekali lagi kepada anak-anakku di seluruh Indonesia kalian tetap semangat mengikuti KKS di bidang semoga kalian tetap sehat walaupun di masa pandemi ini tetap melaksanakan 3M-nya menjaga jarak menggunakan masker dan mencuci tangan dan jangan lupa produk-produk ini juga harus mengandung nutrisi baik sekali lagi tetap semangat anak-anakku lalu ikuti KKS untuk bidang ini sampai tuntas jadi kalian harus mengikuti ini sampai di depan kali video conference tapi tentu saja ada grup WMI ada grup WMI jika nanti kalian ada yang ingin ditanyakan nanti akan tadi Bumi menyampaikan bahwa akan diberikan kesempatan itu saja anak-anakku selamat mengikuti video conference untuk bidang kuliner terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Dr. Raja Nesikmawati KD MMPD atas sambutan dan arahannya selanjutnya yaitu adalah yang kedua yaitu adalah materi materi pertemuan ketiga dengan tema mengenal diversifikasi pangan dari kubi umbian yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Cicah Dunia SBD MSI Kampuan silakan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kepada seluruh siswa SMK yang berkembang pada kesempatan saya sangat berbahagia sekali karena bisa bertatap maya dengan seluruh siswa dan juga Ibu Guru pendamping dari para siswa yang mengikuti Kem Kreatif SMK seluruh Indonesia ini pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan para siswaku semua disini mengenai bagaimana itu umbian nanti kita akan berdiskusi mengenai diversifikasi pangan diversifikasi pangan khususnya yaitu diversifikasi umbian begitu sambil menunggu materinya sudah bisa kita di seluruh siswa selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu se oderi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum mengenal diversifikasi pangan dari Ubi-Ubiya, pertama saya akan memperkenalkan diri. Terima kasih. 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 Nah kalau kita lihat jenis diversifikasi pangan itu tentunya ada dua Jadi bisa secara vertikal dan juga bisa secara horizontal Artinya bahwa kalau secara vertikal tidak tergantung dan memanfaatkan satu komoditas tanaman pangan saja Jadi tidak beragam komoditasnya seperti jagung, kubi kayu dan lain-lain Tetapi secara horizontal itu bisa diartikan bahwa dilakukan dengan mengolah beragam jenis produk Dari satu jenis komoditas tanaman pangan baik menjadi bahan segar maupun setengah jadi Misalnya kesediaan di satu daerah tinggi Kalau misalnya diolah untuk direbus atau digoreng saja itu kan belum penganggara jaman Tetapi kalau penganggara singkong tersebut sudah diolah menjadi tepung Misalnya tepung singkong atau misalnya diolah menjadi tepung muka itu sudah diversifikasi secara horizontal Atau dari produk antara tadi bisa juga diolah lagi menjadi makanan yang siap untuk dikonsumsi Misalnya dari tepung gaplek itu bisa diolah menjadi tiul Atau misalnya dari tepung gaplek itu bisa diolah menjadi berbagai macam kek Nah kenapa sih difensifikasi pangan itu diperlukan Ataupun kenapa menjadi penting di negara Indonesia Kalau menurut data dari Kementerian Pertamaian dari tahun 2013 sampai 2018 Itu pola konsumsi pangan pokok seperti sumber karbohidrat Masih didominasi oleh padi-padi yang terutama dan juga itu didominasi oleh tepung terigu Sehingga mengapa ini juga karena tadi juga sudah dijelaskan Kalau ini terlalu padi-padi yang ingin mendominasi sedangkan ketersediaan lahan juga semakin sempit Ini nantinya akan berdampak pada susah juga Kemudian juga bagaimana perilaku konsumsi pangan juga Bagaimana kita bisa mencubah Kalau mungkin di era sebelum ordu baru Makanan pokok atau tepung itu setiap daerah itu sangat banyak Sekarang kita lihat kalau misalnya di petulat Kalau itu tidak biasa saja Menurut konstruksi papeda gitu ya Ditambah dengan kuah ikan Itu merupakan makanan putih ikan Kalau itu misalnya ikan yang lebih banyak lagi Kelihatan kebiasaan makan Sudah tidak biasa Tidak apa-apa lagi Kita bisa lihat lagi Oh iya Saya sudah ngerti kalau gue disana Mengkonsumsi nasi jagung Tetapi karena mungkin ini juga karena program suasembada beras Yang berakibat bangsa atau negara masyarakat Indonesia itu Ya tergantung pada konsumsi beras gitu Sehingga sebetulnya kalau dulu itu sudah bagus Bermacam-macam untuk setiap lapun atau Makanan pokok di Indonesia Nah untuk menggalakkan itu kembali Makanya peranan diversifikasi pangan ini adalah Satu-satunya untuk menggali dan meningkatkan penyediaan berbagai komoditas pangan Misalnya kalau di satu daerah itu Misalnya kalau di satu daerah itu Bermacamnya ditanami oleh Talas misalnya Jadi orang tidak usah memaksakan untuk Mengimpor ataupun Mengadakan beras dari daerah lain Sehingga bisa saja menggunakan talas sebagai Makanan pokoknya Kemudian yang kedua adalah Peranan dari diversifikasi pangan adalah untuk Mencapai angka pola pangan harapan Jadi angka pola pangan harapan ini merupakan Angka yang diharapkan oleh pemerintah Supaya orang-orang yang diharapkan Bisa mengkonsumsi makanan yang beragam Begitu jadi tidak hanya Mungkin tidak hanya beras saja Mungkin didominasi oleh konsumsi produk-produk tepung terigu Tetapi juga bisa mencukupi Atau bisa mengkonsumsi pangan yang beragam Karena dengan pangan yang beragam Itu juga akan berlaku terhadap Mutu gizi konsumsi pangan Kalau kita lihat Kalau orang yang mengkonsumsi hanya nasi Mungkin hanya nasi saja Itu pasti akan berbeda dengan orang Yang mengkonsumsi nasi Kemudian ada lauk-lauknya Kemudian ada sayurannya Itu juga akan meningkatkan Mutu gizi konsumsi Atau misalnya Karena dalam beras itu Atau karena dalam tepung terigu itu Hanya Kalau lihat gizinya hanya tinggi Karbohidratnya saja Tapi kalau misalnya kita berhasil Meningkatkan atau Mendiversifikasi pangannya Dengan menggunakan Udi gizi yang misalnya Udi ungu Yang kalau dilihat Nilai gizinya itu Ternyata mereka Atau gizi gizi yang tersebut Tinggi antioksidan Sebetulnya itu juga bisa dilihatkan Di motor gizi dari Bisa dilanjut? Nah kita Selanjutnya yaitu Bagaimana potensi diversifikasi Udi unguan di Indonesia Berbicara mengenai potensi diversifikasi Udi unguan di Indonesia Kalau kita Itu pastinya Sangat tergantung dari Tersediaan Dari unguan tersebut Setiap daerah pasti akan Berbeda ya Berbeda untuk Apa? Untuk Konsumsi Ataupun untuk Produksi mana yang tingginya Bisa di Next? Nah Jadi kalau Setelah di Mapping ini Di Indonesia itu Terdapat berbagai macam Jenis umbi-umbian Yang dihasilkan Misalnya itu ada Singkong Ubi jalar Kemudian ada Ganyong Ada subut Ada gembili Ada umbi gadung Kalau misalnya Mungkin selama ini Gadung itu Dianggapnya Ubi-umbian yang Apa ya Beracun Tetapi kalau Diolah dengan Teknik yang Benar Itu bisa juga Meningkatkan Potensinya Untuk Mengganti Pangan Seperti beras Begitu Kemudian juga ada Uwi Ada talas Kemudian ada Porang Dan masih banyak lagi Ubi-umbian Gitu ya Nah sehingga Kalau kita lihat Next Ubi-umbian di Indonesia Itu bisa Nah ini Ada provinsi Dengan luas Panen Tertinggi Puntun Di next Jadi Ada beberapa Daerah Yang memang Potensi Produksi Ubi-umbiannya Tinggi Itu Lampung Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Nusa Tenggara Timur Yogyakarta Sumatera Utara Kemudian di Sumatera Selatan Dan di Sulawesi Tenggara Tentunya Ini juga Macam-macam Atau jenis Ubi-umbiannya Sangat beragam Next Nah Sehingga Sangat beragam Kalau kita Klasifikasikan Kembali Ubi itu bisa Dikelompokkan Menjadi dua Ya Kalau lihat Dari Budidayanya Jadi yang Pertama Adalah Ubi mayor Ubi mayor Di sini Adalah Ubi-umbi Yang Banyak Dibudidayakan Dan Dimanfaatkan Hasilnya Dan Itu bisa Dipergunakan Sebagai bahan Industri Pangan Dan ini Juga Mendapatkan Prioritas Oleh Pemerintah Dari Ubi mayor Ini Contohnya Seperti Ubi kayu Dan Ubi jalar Dan Juga Ada Ubi-umbi Minor Ubi-umbi Minor Di sini Adalah Produksi Ada Tetapi Belum Dikembangkan Secara Maksimal Oleh Pihak Industri Mungkin Kalau Dari Pihak Akademisi Ini Sudah Banyak Sekali Penelitian Penelitian Yang Dikembangkan Untuk Meningkatkan Citra Dari Ubi-umbian Minor Ini Mungkin Nanti Kita Akan Bahas Juga Jadi Ubi minor Di sini Seperti Balas Ada Gadung Ada Ganyong Ada Garut Ada Sulug Ada Ubi Ada Uwi Kemudian Ada Gembili Ubi minor Ini Sebetulnya Bisa Kita Tingkatkan Karena Ini Berkaitan Dengan Lomba Ini Diharapkan Juga Nantinya Akan Meningkatkan Citra Dari Ubi-umbian Yang Ubi minor Di sini Bisa Ditingkatkan Lagi Citranya Begitu Dengan Apa Tentunya Dengan Pengolahan Yang Baik Kemudian Dengan Bagaimana Bisa Menampilkan Ubi-umbian Ini Seperti Mungkin Nantinya Bisa Bersaing Dengan Ubi Singkong Seperti Itu Next Kita Bahas Satu-satu Kita Akan Melihat Potensinya Sehingga Kita Harus Mengenal Dulu Mungkin Kalau Yang Pertama Dibahas Ini Adalah Ubi Kayu Atau Singkong Dalam Istilah Latinnya Itu Manihot Utilisima Jadi Sebetulnya Kalau Ubi Singkong Itu Bisa Tumbuh Di Berbagai Daerah Begitu Baik Yang Memang Unsur Haranya Yang Memang Bagus Bahkan Di Tanah-tanah Kapur Mungkin Seperti Yang Di Gunung Kidul Itu Singkong Memang Bisa Tumbuh Dengan Baik Dan Untuk Masa Panennya Itu Bisa Sepanjang Tahun Makanya Mungkin Kenapa Si Singkong Bisa Dikatakan Sebagai Ubi Mayor Karena Ketersediaannya Sangat Melimpah Di Segala Musim Kalau Kita Lihat Ubi Kayu Atau Singkong Ini Ada Dua Macam Ada Yang Berwarna Dagingnya Itu Berwarna Kuning Sehingga Kalau Di Lokal Jawa Barat Itu Kita Sering Menjengitnya Dengan Singkong Mentega Begitu Dan Ini Memiliki Teksturnya Lembut Kemudian Pulen Dan Bisa Digunakan Untuk Berbagai Macam Penganan Ataupun Jajanan Pasar Seperti Combro Kemudian Dibuat Getuk Kemudian Dibuat Singkong Goreng Kemudian Juga Dibuat Dibuat Divermentasi Menjadi Pelium Kalau Orang Di Bandung Menyebutnya Pelium Kemudian Jenis Yang Kedua Adalah Jenis Yang Berdaging Putih Yang Berdaging Putih Ini Lebih Cocok Digunakan Untuk Singkong Untuk Ripik Singkong Nah Nah Kalau Dilihat Dari Kandungan Gizinya Singkong Ini Memang Sebagai Sumber Karbohidrat Karena Dia Tinggi Di Karbohidrat Nya 38 Hampir 38 Gram Untuk Energinya Dia Dalam 100 Gram Itu Mengandung 160 Kilokalori Protein 1,36 Memang Kalau Dari Seki Protein Itu Kalah Dengan Nasi Atau Kalah Dengan Beras Sehingga Kalau Singkong Ini Akan Digunakan Sebagai Makanan Koko Kita Harus Mengkombinasinya Dengan Sumber Kiber Protein Baik Itu Hewani Maupun Nabati Sehingga Kita Bisa Untuk Meningkatkan Asupan Protein Next Nah Untuk Inovasi Diversifikasi Singkong Jadi Mungkin Ini Sudah Sejak Dulu Begitu Sudah Ada Dibuktikan Dengan Apa Dibuktikan Dengan Adanya Nasi Ataupun Beras Singkong Tetapi Kalau Gaplek Ini Proses Untuk Pembuatannya Hanya Cukup Dipesihkan Kemudian Dipotong-potong Dan Dikeringkan Begitu Ketika Ketika Nanti Akan Digunakan Untuk Pengganti Nasi Biasanya Mungkin Banyak Di Konsumsi Di daerah Jawa Tengah Atau Di Gunung Kidul Sebagai Pengganti Nasi Itu Ditumbuk Setelah Ditumbuk Diciprak Di air Lalu Dikukus Begitu Atau Dikenal Dengan Tiwur Next Ini Untuk Produk Olahan Gaplek Dulu Hanya Dibuat Nasi Seperti Nasi Yang Dikukus Kemudian Itu Istilahnya Tiwur Tetapi Dengan Pengean Ragaman Dari Gaplek Ini Bisa Diolah Menjadi Putu Ayu Kemudian Juga Bisa Diolah Untuk Bahan Dasar Pengganti Tepung Terigu Dalam Penguatan Wekering Gitu Next Yang Kedua Kita Masih Masih Deolahkan Dari Singkong Olahan Setengah Jadi Dari Singkong Adalah Tepung Mokap Jadi Mokap Itu Atau Modified Kassaf Of War Itu Merupakan Tepung Ubi Kayu Yang Sudah Dimodifikasi Sehingga Atau Kalau Tadi Gaplek Itu Hanya Dikeringkan Saja Tetapi Kalau Pada Tepung Mokap Ubi Ubi Itu Harus Divermentasi Terlebih Dahulu Menggunakan Berbagai Macam Bakteri Seperti Rizomis Orizae Atau Saccharomyces Terevisiae Atau Lactobacillus Kasei Jadi Pertamanya Ditemukan Tepung Mokap Itu Karena Untuk Meningkatkan Citra Dari Tadi Tidak Tiwul Karena Dianggap Sebagai Tidak Apa Karena Dianggap Masyarakat Masyarakat Yang ada Di Jawa Tengah Itu Tidak Seperti Nasi Mereka Jadi penampakan Kalau Gaplek Itu Warnanya Coklat Nah Sehingga Dibuatlah Tepung Mokap Ini Yang Bisa Menyerupai Dari Nasi Atau Sehingga Ini Juga Bisa Disebut Dengan Beras Talog Mungkin Seperti Itu Dan Si Tepung Mokap Ini Bisa Bisa Dipergunakan Untuk Bahan Dasar Dalam Pembuatan Kue Ataupun Mie Untuk Menggali Tepung Terigu Dan Yang Bagusnya Lagi Dari Tepung Mokap Adalah Dia Tidak Menggandung Gluten Sehingga Penggunaan Tepung Mokap Ini Sangat Aman Untuk Pasien-pasien Yang Memang Menderita Gangguan Apa Gangguan Penyakit Gangguan Yang Memang Tidak Bisa Mengkonsumsi Gluten Misalnya Pada Pada Penderita Autis Karena Kalau Penderita Autis Biasanya Tidak Bisa Mengkonsumsi Apa Mengkonsumsi Gluten Kalau Nanti Mengkonsumsi Gluten Akan Berpengaruh Begitu Terhadap Kesehatannya Sehingga Kan Namanya Amanya Orang Misalnya Menderita Autis Tapi Kalau Melihat Kue Pasti Mereka Mau Sehingga Banyak Sekali Sekarang Juga Dikembangkan Kukis Kukis Atau Cake Yang Memang Gluten Free Yang Memang Bagus Untuk Atau Aman Dikonsumsi Untuk Penderita Autis Atau Misalnya Kalau Yang Untuk Penderita Diabet Itu Supaya Gula Atau Kadar Glukosa Dalam Yang Cepat Kalau Dilihat Dari Karakteristik Ini Karakteristik Tepung Mokak Itu Tepung Putih Kemudian Teksturnya Lembut Dan Dia Tidak Mengandung Gluten Tadi Sudah Dijelaskan Ada pun Olahannya Jadi Sudah Banyak Sekali Kalau Jalan-Jalan Misalnya Di Supermarket Itu Kita Bisa Melihat Atau Kita Bisa Membeli Produk Yang Memang Dibuat Dari Tepung Mokak Tetapi Mungkin Tidak Tidak Tersedia Banyak Tidak Tersedia Biasanya Kalau Sekarang Bisa Didapatkan Bisa Lewat Online Shop Seperti Itu Tapi Ini Sudah Mulai Dikembangkan Menjadi Pangan-pangan Lain Atau Pangan Setengah Jadi Makanan Setengah Jadi Seperti Dikembangkan Untuk Pembuatan Mie Begitu Next Nah Ini Olahan Lainnya Dari Tepung Mokak Karena Berdasarkan Pengalaman Bahwa Tepung Mokak Ini Prinsipnya Hampir Sama Dengan Tepung Yang Diversal Dari Olahan Singkong Sehingga Kalau Kita Akan Bereksperimen Membuat Produk-produk Kue Khususnya Itu Harus Diperhatikan Karena Ini Mirip Seperti Tepung Kanji Atau Tepung Singkong Lebih Kalau Misalnya Diolah Itu Memiliki Produk Atau Karakteristik Produk Pangan Olahannya Menjadi Kenyal Sehingga Kita Bisa Menentukan Kira-kira Si Tepung Mokak Ini Bagusnya Digunakan Untuk Pengganti Apa Contohnya Ini Yang Sudah Dikembangkan Ada Kue Tala Mokak Kemudian Ada Untuk Centai Manis Untuk Pastel Nah Tetapi Yang saya Kembangkan Juga Tepung Mokak Itu Bisa Digunakan Sebagai Bahan Untuk Pembuatan Kukis Atau Saya Juga Juga Pernah Menggunakan Tepung Mokak Ini Untuk Substitusi Dalam Pembuatan Kulit Papestri Itu Bisa Karena Karakteristik Tepungnya Kan Tidak Kalau Papestri Intinya Tidak Tidak Memerlukan Pengembangan Seperti Kalau Pada Pembuatan Roti Next Nah Ini Olahan Lainnya Dari Tepung Mokak Bisa Jadi Brownies Bisa Jadi Putu Ayu Begitu Bisa Menjadi Kue Serabi Begitu Karena Mungkin Pada Kue Brownies Itu Juga Sama Brownies Tidak Pengembangan Yang Seperti Roti Next Nah Ini Untuk Umbi Yang kedua Yang kita Bahas Adalah Ubi Jalar Ungu Begitu Dari Warnanya Ini Tentu Saja Menarik Ya Karena Warnanya Ungu Kemudian Kalau Dilihat Memiliki Karakteristiknya Memiliki Kulit Tebal Kemudian Juga Kalau Ubi Ungunya Itu Yang Lokal Karena Ubi Ungu Itu Ada Dua Varietas Yang Ada Di Kita Ada Ubi Ungu Yang Varietas Lokal Sehingga Warnanya Itu Tidak Seperti Ubi Ungu Yang Dikembangkan Dari Luar Seperti Dari Jepang Begitu Keunggulan Tersendiri Karena Memiliki Antosianin Yang Kalau Kita Pelajari Antosianin Ini Merupakan Antioxidan Kelompok Antioxidan Yang Bagus Untuk Menangkal Radikal Bebas Jadi Dalam Masa Pandemik Ini Juga Kita Harus Meningkatkan Imun Bisa Dengan Salah Satunya Dengan Konsumsi Makanan Yang Baik Dan Bergizi Salah Satunya Kalau Kita Mau Melihat Peluang Dari Ubi Jalar Ungu Ini Juga Bagus Untuk Kesehatan Karena Tadi Melihat Bahwa Mengandung Antosianin Yang Sangat Tinggi Ini Untuk Kandungan Gizinya Dalam 100 Gram Itu Karena Dia Merupakan Masuknya Ke Ubi Ubian Dan Tentunya Sebagai Sumber Energi Atau Sebagai Sumber Karbohidrat Next Nah Ini Yang Sudah Dikembangkan Jadi Teknologi Pangan Sudah Mengembangkan Ubi Ungu Itu Tidak Hanya Dalam Bentuk Apa Dalam Bentuk Hasil Dari Apa Hasil Dari Pertaniannya Tetapi Juga Banyak Sekarang Dikembangkan Atau Bahkan Ini Sudah Banyak Di Pasaran Untuk Tepung Ubi Ungu Tidak Hanya Tepung Ubi Ungu Ubi Ungu Sudah Ada Yang Dibuat Seperti Flagnya Kalau Flag Ada Kalau Mungkin Jagung Ada ya Corn Flag Nah Si Ubi Ungu Sudah Ada Dibuat Seperti Pada Pembuatan Corn Flag Nah Kalau Dilihat Tepung Untuk Ubi Ungu Hampir Sama Karakteristiknya Seperti Tepung Jadi Kadar Air Itu Mencapai 7% Kemudian Disini Kadar Abunya Yang Tinggi Dan Ini Menunjukkan Karungan Mineral Yang Tinggi Kalau Kita Tahu Mineral Sangat Bagus Bbagai Mineral Yang Dibutuhkan Oleh Tubuh Untuk Meningkatkan Kesehatan Next Yang Kedua Yaitu Ubi Jalan Merah Ini Juga Banyak Kita Temukan Warnanya Itu Warnanya Kuning Malah Ke Orang Mungkin Seperti Itu Kemudian Biasanya Bervariasi Untuk Besarnya Dan Lebih Besar Dari Ubi Yang Berwarna Ungu Ini Juga Sama Memiliki Kelebihan Dibandingkan Ubi Ubi Lainnya Karena Dia Yang Berwarna Orang Itu Warna Orang Dalam Bahan Pangan Menunjukkan Bahwa Bahan Pangan Tersebut Tinggi Beta Karotina Beta Karotina Ini Juga Merupakan Asional Yang Bisa Meningkatkan Sistem Imunitas Tubuh Kita Jadi Bagi Nanti Yang Akan Apa Yang Akan Mengembangkan Produk Dari Ubi Ubi Yang Memang Memiliki Warna Yang Menarik Itu Dari Sebedisinya Cukup Ada Nilai Tambah Next Ini Kalau Sudah Dibuat Karakteristik Tepung Ubi Jalar Merah Itu Warnanya Kuning Kecoklatan Tekstur Halus Dan Kadar Airnya 10% Dan Kadar Agunya Hampir Sama Next Saya Meneraka Sedikit Jadi Ubi Jalar Ini Sudah Banyak Dikembangkan Pada Ubi Yang Dibuat Tepung Tapi Yang Perlu Diperhatikan Dalam Produksi Bahan Dari Setengah Jadi Menjadi Produk Makanan Kalau Untuk Yang Ubi Seperti Ini Dari Hasil Penelitian Yang Sudah Pernah Saya Lakukan Itu Tidak Cocok Ubi Ubian Ini Dari Tepung Tepung Ini Kalau Kita Mau Mempertahankan Warnanya Itu Tidak Cocok Kalau Kita Panggang Karena Nanti Akan Akan Apa Pernah Akan Bukah Kalau Kita Mau Mempertahankan Warna Misalnya Dari Ubi Yang Merah Tadi Tetap Warnanya Orang Itu Bagusnya Dengan Teknik Memasaknya Di Steam Ataupun Dikukus Begitu Itu Lebih Bagus Next Nah Ini Contoh Diversifikasi Produknya Jadi Ubi Ubi Itu Bisa Menggantikan Tepung Ketan Menjadi Bahan Dasar Tepung Ketan Hitam Selama Ini Mungkin Kue Bugis Itu Bahan Dasarnya Adalah Tepung Ketan Kita Ganti Bahan Dasarnya Menjadi Dari Ubi Ungu Kemudian Juga Telepon Telepon Itu Kita Tahu Bahan Dasarnya Dari Tepung Ketan Juga Tepung Ketan Putih Yang Diberi Warna Gitu Ya Tetapi Itu Juga Bisa Diganti Dengan Ubi Ungu Gitu Next Alah Tapi Kata-kata Webek Tidak Menanggapi Tunggu Bola Ubi Kita Bisa Pakai Dari Langsung Dari Ubinya Dari Ketan Webek Tidak Menanggapi Tunggu Tetap Ketan Bahan Basarnya Itu Kalau Biasanya Dari Tepung Ketan Kita Bisa Ketan Bahan Basarnya Dari Ubi Yang Berwarna Orange Atau Mungkin Bisa Diganti Dengan Yang Warnanya Kalau Mau Tetap Pertahankan Warna Merah Bisa Diganti Dan Kemudian Diberi Ke Next Ini Bisa Juga Dibuat Menjadi Menjadi Brownies Menjadi Brownies Tapi Yang Sudah Saya Katakan Tadi Bahwa Untuk Teknik Pengolahan Mungkin Yang Harus Kita Perhatikan Jadi Warna Kalau Mau Mempertahankan Warna Harus Diperhatikan Bahwa Untuk Teknik Memasaknya Cukup Di Steam Dan Ada Putumayang Juga Itu Dari Ubi Ungu Next Ubi Selanjutnya Ini Juga Banyak Saya Rasa Di Seti Daerah Ada Juga Kentang Jadi Kentang Itu Kenapa Hampir Sama Dengan Ubi Ubian Yang Lain Dia Merupakan Cyber Karbohidrat Karena Dilihat Dari Analisis Gizinya Mengandung Energi Maupun Karbohidrat Yang Cukup Tinggi Nah Ini Varietes Kentang Yang Ada Di Kita Ada Kentang Kuning Teksturnya Lunak Dan Lembab Bentuknya Bulat Dan Lonjong Kulitnya Tipis Dengan Warna Yang Kulit Pucat Kemudian Ada Lagi Kentang Putih Warna Dagingnya Lebih Putih Dan Patinya Dalam Jumlah Yang Sedang Kemudian Kentang Yang Merah Kalau Yang Ketang Warnanya Merah Itu Memang Jarang Mungkin Jarang Ada Di Kita Tetapi Mulai Di Beberapa Daerah Juga Itu Dikembangkan Next Nah Ini Inovasi Diversifikasi Kentang Bukan Mau Jualan Saya Lupa Untuk Menutup Merknya Jadi Kalau Selama Ini Kentang Sudah Diolah Menjadi Frozen Food French Rice Kemudian Juga Bisa Bisa Diolah Untuk Keripik Kemudian Produk Setengah Jadi Seperti Tepung Pati Kentang Sehingga Dari Sini Nanti Kita Bisa Lagi Dari Tepung Kentang Kentang Menjadi Berbagai Macam Makanan Ataupun Penganan Untuk Karakteristik Tepung Kentang Warna kuning Kecoklatan Kemudian Teksturnya Lebih Kasar Kandungan Airnya 13% Ini Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Tadi Kandungan Air Dari Ubi Kemudian Kandungan Kandungan Kecil 0,4% Dan Kadar Patinya Yang Tinggi 80,59% Next Ini Olahannya Kita Bisa Buat Untuk Kroket Kemudian Juga Donat Kentang Dan Juga Bisa Digunakan Untuk Pembuatan Jajanan Tradisional Seperti Kue Lumpur Kentang Karena Kentang Ini Memang Dari Segi Rasa Dia Tidak Memiliki Aroma Yang Khas Sehingga Bisa Diaplikasikan Dalam Berbagai Macam Produk Produk Kue Malaupun Kalau kita Search Atau kita Cari Lebih Dalam Ada di Beberapa Negara Yang Menggunakan Kentang Itu Di Combine Dengan Gandum Menghasilkan Roti Begitu Dan Kalau Kalau Dari Hasil Yang Pernah Di Apa Hasil Yang Pernah Dipraktekan Penambahan Kentang Dalam Produk Donut Itu Membuat Membuat Kandungan Atau Membuat Teksturnya Lebih Lembut Dan Tidak Cepat Kering Begitu Jadi Ini Juga Bagus Next Mohon Kepada Peserta Yang Belum Mute Audionya Karena Bisa Mengganggu Kepada Yang Lainnya Mohon Untuk Di Mute Audionya Terima Kasih Oke Kita Lanjutkan Karena Indonesia Ini Sangat Kaya Dengan Potensi Umbi-umbiannya Sehingga Banyak Sekali Yang Bisa Kita Explore Yang Selanjutnya Itu Ada Talas Talas Kalau Di Jawa Barat Sendiri Itu Banyak Diproduksi Di Kota Bogor Atau Di Daerah Bogor Itu Kebanyakan Umumnya Talas Itu Sebagai Tambahan Dalam Bentuk Umbi Rebus Maupun Digoreng Tetapi Saat ini Dengan Inovasi Juga Talas Bisa Digunakan Untuk Bahan Dasar Dalam Pembuatan Makanan Baik Itu Kue-kue Maupun Produk Bakery Dilihat Dilihat Dari Karakteristiknya Itu Bentuknya Lonjong Kemudian Ujungnya Tidak Lancip Kemudian Tekstur Talas Itu Sedikit Kasar Dan Lebih Padat Dibandingkan Dengan Kalau Misalnya Pernah Membandingkan Ubi Talas Dengan Ubi Kentang Yang Sama-sama Dikukus Ketika Akan Menghancurkan Ubi Kedua Kedua Ubi Tersebut Pasti Itu Akan Lebih Ini Akan Lebih Memerlukan Energi Untuk Menghaluskannya Kalau Pada Ubi Talas Dan Itu Rasanya Lebih Hambar Tetapi Pada Talas Ini Juga Sangat Untuk Warnanya Warnanya Itu Sangat Tergantung Dari Unsur Hara Yang Ada Dalam Tanah Tersebut Begitu Karena Saya Pernah Apa Berkesempatan Berkesempatan Mengunjungi Atau Pergi Di Negara Apa Di Taiwan Talasnya Itu Memang Warnanya Lebih Ungu Begitu Sehingga Mungkin Kalau Kita Sekarang Ada Diversifikasi Pangan Atau Diversifikasi Dari Produk Talas Ini Salah Satunya Ada Minuman Minuman Yang Rasanya Tarok Itu Kan Tarok Itu Adalah Talas Sebetulnya Sehingga Dianalogikannya Warnanya Itu Karena Memang Talas Yang Sangat Tergantung Dari Surahara Kemudian Juga Curah Hujan Itu Sangat Mempengaruhi Dari Karakteristik Talas Next Nah Ini Kalau Yang Sudah Ada Talas Sudah Dibuat Menjadi Tepung Talas Sehingga Bisa Sangat Mungkin Untuk Didevelop Lagi Menjadi Produk Produk Cake Ataupun Produk-produk Makanan Jajanan Tradisional Kemudian Kalau Kita Pernah Jalan-jalan Ke Kota Bogor Ini Juga Sama Disana Sudah Menjadi Bahan Substitusi Untuk Pengurangan Penggunaan Tepung Terigu Dan Juga Kalau Yang Sudah Sejak Lama Ada Talas Tahunnya Dikripik Dibuat Kripik Talas Next Nah Ini Kalau Untuk Karakteristiknya Sendiri Talas Itu Memiliki Warnanya Putih Kemudian Teksturnya Halus Hampir Sama Karena Untuk Mendapatkan Atau Untuk Untuk Sebagai Syarat Umbi-umbian Itu Menjadi Tepung Tentunya Harus Harus Disesuaikan Dengan Standar Nasional Indonesia Atau SNI Dalam Syarat Untuk Sebuah Produk Disebut Dengan Tepung Itu Harus Memiliki Kandungan Airnya Dan Kandungan Abunya Itu Di Bawah Berapa Persen Begitu Jadi Ini Sudah Memenuhi Standar Untuk Tepung Next Nah Ini Produk-produk Olahan Talas Begitu Ya Ada yang Sudah Dibuat Kue Cubi Talas Kemudian Bolu Lapis Talas Bahkan Kalau Ini Kalau Tidak Salah Di Bogor Itu Kalau Kita Mengenal Bika Ambon Itu Dari Medan Nah Kalau Di Bogor Itu Kue Bikanya Dengan Penggunaan Bahan Dasarnya Talas Begitu Next Nah Itu Talas Kemudian Sekarang Kita Ke Umbi Selanjutnya Adalah Umbi Garut Begitu Ya Nah Umbi Garut Ini Kalau Atau Dikenal Dengan Istilah Arorut Begitu Dia itu Memiliki Bentuknya Yang Panjang Gitu Ya Tidak Terlalu Besar Umbinya Kecil Kecil Memang Kemudian Ini Sebetulnya Memiliki Potensi Yang Tinggi Juga Gitu Ya Dia itu Memiliki Dagingnya Yang Tebal Begitu Kalau Misalnya Orang Di Pulau Jawa Begitu Ya Mengenal Umbi Ini Kalau Ada Ini Kalau Ada Acara Tujuh Bulanan Begitu Ya Karena Di acara Tujuh Bulanan Itu kan Biasanya Ada Macem-macem Umbian Nah Salah Satunya Ini Adalah Yang Disajikan Pada Acara Tersebut Begitu Harus Ada Tujuh Macem Umbi Salah Satunya Si Umbi Garut Ini Atau Arorut Ini Disajikan Next Nah Ini Yang Sudah Di Inovasi Diversifikasinya Jadi Tepung Pati Garut Atau Arorut Begitu Ya Itu Sudah Banyak Juga Dan Sudah Banyak Bisa Kita Beli Ya Di Pasaran Sudah Banyak Kemudian Dibuat Emping Emping Empingnya Kemudian Juga Yang Terbaru Itu Dibuat Flex Sama Dengan Tadi Kalau Produk Keluar Itu Mereka Punya Corn Flex Nah Kita Juga Teknologi Pangan Kita Sudah Mengembangkan Umbi Garut Ini Menjadi Oriflex Begitu Untuk Untuk Breakfast Ditambah Dengan Hanya Dicampur Dengan Susu Begitu Dan Mungkin Kalau Dalam Produk 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 Yang Umum Kalau Adik-adik Semua Pernah Mencicip Sagu Keju Gitu Ada Juga Yang Berbahan Dasar Dari Tepung Arorut Atau Dari Tepung Garut Next Ini Jadi Rata 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 Umbi Umbian Yang Ada Di Indonesia Itu Free Gluten Artinya Tidak Mengandung Gluten Jadi Bagus Kalau Kita Akan Memunculkan Isu Kesehatan Tentunya Umbi Umbian Yang Berasal Dari Indonesia Itu Memiliki Kelebihannya Karena Tadi Misalnya Orang yang Mau Orang yang Dengan Kebutuhan Khusus Yang Dengan Kasus Autis Kemudian Misalnya Yang Ada Seliak Disis Sebetulnya Ini Menjadi Pasar Tersendiri Karena Di Amerika Itu Mereka Banyaknya Konsumsi Gandum Karena Mungkin Di sana Ketersediaannya Banyak Gandum Sehingga Kalau Sekarang Kita Lihat Menderita Seliak Disis Di Negara Yang Dengan Pangan Utamanya Adalah Tepung Gandum Nah Ini Sebetulnya Jadi Salah Satu Prospek Kedepannya Tepung Umbian Yang Ada Di Indonesia Untuk Merajai Pasar Tentunya Ya Ini Kan Dimulai Dari Mimpi Mimpi Kecil Adik Adik Semua Bagaimana Kita Bisa Berkontribusi Meningkatkan Citra Dari Umbian Lokal Kita Next Nah Ini Untuk Produk Olahannya Karena Tadi Si Arorut Ini Memiliki Teksturnya Hampir Sama Juga Dengan Apa Dengan Dengan Tepung Singkong Sehingga Pemilihan Dibuat Apanya Itu Harus Sangat Diperhatikan Begitu ya Karena Kalau misalnya Dengan Karakter Seperti Singkong Kemungkinan Kalau Dibuat Untuk Produk Yang Apa Menggunakan Ragi Itu Apa Cocok Atau Tidak Nah Disini Karena Di Indonesia Sendiri Kita kan Sebetulnya Banyak sekali Produk-produk Yang Menggunakan Apa Tepung Terigu Karena Ekspansi Tepung Terigu Kalau Lihat Dari Sejarahnya Dulu Sudah Ada Sejak Zaman Penjajahan Sehingga Banyak Terinfluence Karena Terinfluence Dari Bahan Yang Sudah Ada Sehingga Produk Makanan-makanan Tradisional Kita Banyak Dipengaruhi Oleh Penggunaan Tepung Terigu Next Nah Ini Yang Selanjutnya Adalah Umbi Ganyong Kalau Dilihat Dari Sepintas Gambarnya Itu Seperti Umbi Atau Rimpang Lengkuas Atau Laos Atau Kalau Orang Lokal Disini Menyebutnya Laja Nah Ini Umbi Ganyong Juga Bagus Merupakan Sumber Pangan Berkarbohidrat Tinggi Ini Juga Bisa Berpotensi Sebagai Pengganti Nasi Begitu Jadi Karbohidrat Nya Itu Didominasi Oleh Pati Begitu Next Ini Nah Karena Patinya Yang Tinggi Sehingga Ganyong Ini Sudah Dikembangkan Ada Yang Sudah Membuat Seperti Soun Soun Dari Pati Ganyong Kemudian Kue Kering Bahkan Dulu Mahasiswa Bimbingan Saya Itu Berhasil Membuat Cake 100% Dari Tepung Ganyong Jadi Kalau Ganyong Itu Walaupun Dia Gluten Free Tetapi Bisa Digunakan Untuk Atau Diaplikasikan Dalam Pembuatan Cake Itu Bagus Juga Dan Mungkin Bisa Dikembangkan Selanjutnya Mensubstitusi Tepung Terigu Nah Ini Karakteristiknya Jadi Untuk Karakteristik Ini Hampir Sama Semuanya Kalau Pada Tepung Ganyong Itu Dia Memiliki Warna Putih Karena Memang Umbinya Itu Warnanya Putih Kemudian Kadar Airnya Di 10% Itu Kemudian Kadar Serat Kasarnya 5-5% Dan Kadar Patihnya Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Umur Panen Karena Untuk Umbi-umbian Itu Rata-rata Patih Itu Kan Akan Terbentuk Ketika Semakin Disesuaikan Dengan Umurnya Kalau Semakin Mudah Sudah Dipanen Tentunya Patih Dalam Tumbuhan Tersebut Tidak Akan Terlalu Banyak Sehingga Memang Diperlukan Ketika Kita Akan Memanen Itu Disesuaikan Dengan Umur Panen Yang Sudah Memenuhi Syarat Dan Yang Paling Memang Ini Kita Bisa Kembangkan Adalah Si Tepung Ganyong Ini Tidak Mengenung Gluten Next Ini Contoh Apa Contoh Produk Olahannya Bisa Dibuat Menjadi Bolu Kukus Kemudian Seperti Tadi Juga Sudah Dibu Kalau Lebih Modern Sudah Ada Mahasiswa Yang Sudah Mengembangkan Untuk Pembuatan Cupcake Kalau Tradisional Bisa Dikembangkan Untuk Membuat Dodol Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Materinya Untuk Selanjutnya Saya Kembalikan Lagi Kepada Ibu Umi Selaku Moderator Terima 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 Kepada Ibu Dokter Cica MSI Atas Materinya Untuk Adik-adikku Sekalian Se-Indonesia Masih Terdengar Oke Selanjutnya Kita Buka Termin Pertanyaan Untuk Dua Orang Penanya Kami Persilahkan Lambaikan Tangannya Biar Kita Bisa Buka Moodnya Atau Bisa Chat Terlebih Dahulu Biar Nanti Kita Bisa Panggil Yang Ingin Bertanya Bisa Dicat Terlebih Dahulu Sebutkan Nama Sekolah Silahkan Adik-adik Semua Yang Ingin Bertanya Bisa Dicat Terlebih Dahulu Agar Kita Buka Moodnya Bisa Dicat Pak Izo Bisa Dibuka Untuk Perwakilan Aja Coba Bunik 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 Keantosan Bilya Yang Bertanya Bunik Bunik Nanti Nanti Bisa Menjawab Bunik Sini Ada Baiklah Pak Izo Bisa Dilihatkan Yang Yang diatas Yang diatas Dari SMK Man Produk Sangat Jadi Atau Produk Jadi Siap Dikonsumsi Yang diatas Baik Baiklah Kita Coba Dengan Pertanyaan Yang Dicat Untuk Mewakilinya Dari SMK Satu Kota Bumi Bertanya Peserta Diminta Membuat Suatu Produk Dalam KKSI Kuliner Ini Produk Apa Saja Yang Diperkenankan Produk Setengah Jadi Atau Produk Jadi Siap Konsumsi Kami Persilahkan Kepada Ibu Dr. Cica Bisa Mewakili Untuk Menjawabnya Baik Terima Kasih Jadi Diminta Dalam KKSI Kuliner Ini Adalah Produk Yang Jadi Atau Produk Yang Siap Konsumsi Kalaupun Misalnya Bahan Utamanya Itu Dari Produk Setengah Jadi Saya Dari Tepung Tadi Sudah Dijelaskan Ada Macam Macam Tepung Saya Dari Tepung Tepung Ubi Merah Itu Mau Dibuat Cake Atau Mau Dibuat Produk Lainnya Yang Jajanan Paksa Tapi Itu Produknya Harus Sudah Produk Jadi Dan Siap Dikonsumsi Karena Ini KKSI 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 Dan Lebih Dispesifikan Lagi Karena Kita Sedang Sedang Apa Kita Harus Cinta Produk Indonesia Sehingga Kita Kita Lebih Terujukkan Lagi Ke Jajanan Pasar Sehingga Diharapkan Dari Ubi Ubi Yang Ada Di Daerah Masing-Masing Karena Ini Disuruh Indonesia Saya Yakin Setiap Daerah Memiliki Potensi Ubi Ubi Yang Berbeda Misalnya Kalau Yang Di Daerah Kupan Daerah Kupan Mungkin Tidak Ada Talas Atau Mungkin Saja Tidak Danyol Tetapi Misalnya Ada Ubi Ubi Yang Bentuknya Besar-besar Sehingga Itu Menjadi Potensi Yang Bisa Dimaksimalkan Untuk Membuat Jajanan Pasar Jadi Yang Kita Gunakan Atau Yang Dilopatkan Adalah Makanan Yang Sudah Siap Untuk Dikonsumsi Oke Baiklah Kita Lanjut Dengan Pertanyaan Yang Kedua Itu SMK Kali Baru Apakah Tepung Garut Dapat Digunakan Untuk Produk Roti Karena Syarat Untuk Membuat Roti Tepung Yang Digunakan Harus Mengandung Gluten Terima kasih Untuk Pertanyaannya Jadi Apakah Tadi kan Apakah Tepung Garut Bisa Digunakan Untuk Produk Roti Kalau Kita Kembali Lagi Sebetulnya Macam-macam Roti Itu kan Banyak Ada Sifatnya Quick Bread Atau Memang Yang Dengan Tekniknya Itu Bisa Kalau Ada Quick Bread Itu Yang Namanya Quick Bread Di Berbentuk Cair Tetapi Di Fermentasi Itu Menjadi Roti Itu Bisa Juga Digunakan Begitu Jadi Memang Perlu Karena Orang Kuliner Itu Harus Sering Banyak Uji Coba Begitu Karena Saya Berkecimpung Sehari-hari Di Sini Sehingga Kadang-kadang Tidak Sesuai Dengan Harapan Yang Diharapkannya Misalnya Pernah Saya Dengan Mahasiswa Itu Mengembangkan Oh yaudah Mau Membuat Apa Membuat Cake Dari Tepung Ngokap Ternyata Kalau Dibuatnya Cake 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 Itu Juga Kalau Kita Cari Lagi Teori-teori Tentang Cake Ada Yang Angel Food Cake Ada Butter Cake Nah Itu Yang Tepat Begitu Sehingga Memang Perlu Terus Dibuat Atau Perlu Kita Uji Coba Begitu Terima Kasih Terima Kasih Baiklah Tadi Kita Sudah Mencoba Menjawab Pertanyaan Yang Dicek Nanti Kita Lanjut Di Google Classroom Ada Pun Mungkin Informasi Informasi Yang Akan Kami Sampaikan Kepada Para Siswa Dan Para Pembimbing Mungkin Yang Sudah Bergabung Yang Pertama Kita Informasikan Jumlah Peserta Yang Terdata Itu 469 Tetapi Kita Masih Proses Pendataan Ulang Karena Ada Double Pada Saat Pendaftaran Kita Sedang Pengecekan Selanjutnya Absensi Pertemuan Setiap Pertemuan Akan Disare Setelah Sebentar Lagi Bisa Dilihat Di Grup WA Dan Kami Informasikan Kita Dibagi Menjadi Dua Grup WA Jadi Dari 469 Itu Kita Menjadi Dua Grup WA Adik-adikku Sekalian Dan Para Bapak Dan Ibu Pembimbing Kami Mohon Di Jadwal Kegiatan Itu Sudah Lengkap Apabila Ada Yang Kurang Jelas Bisa Kita Diskusikan Di Google Classroom Atau Di Bisa Di Grup WA Selanjutnya Di Informasikan Materi Itu Ada 8 Kali Pertemuan 2 Kali Pertemuan Yang Sudah Kita Lalui Kemarin Oleh Pemateri Dari Direkturat Hari Ini Adalah Materi Yang Ketiga Kita Bertemu Lagi Di Hari Kamis Itu Untuk Materi Yang Keempat Nanti 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 Share Playernya Di Grup WA Dan Di Google Classroom Untuk Penugasan Bapak Dan Ibu Pembimbing Dan Adik-adikku Sekalian Kalian Bisa Dilihat Di Google Classroom Ya Nanti Bisa Di Kita Bisa Diskusi Lagi Di Google Classroom Apabila Ada Yang Kurang Jelas Bapak Dan Ibu Pembimbing Atau Pada Siswa-siswa Sekalian Jadi Di 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 Dalam Jadwal Itu Sudah Ada Penjadwalan Kapan Kita Masuk Proposal Ya Sehingga Mengikuti Dulu Materi Di Disitu Sudah Ada Terjadwal Apabila Masih Ada Yang Belum Dipahami Bisa Didiskusikan Di Google Classroom Demikianlah Tadi Materi Untuk Hari Ini Kami Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Adik-adikku Sekalian Siswa-siswi SMK Se-Indonesia Semoga Kita Sehat Selalu Tidak Lupa Kita Dengan 3M Menggunakan Masker Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak Kami Mohon Untuk Selanjutnya Materi Selanjutnya Di Hari Kamis Sebelum Pukul 10 Kita Sudah Dapat Bergabung Terima Kasih Kami Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Akhir Kata Kami Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 adik-adikku sekalian bisa dibuka videonya untuk dokumentasi foto terlebih dahulu sebelum keluar dari baik-baik baik-baik baik baiklah terima kasih kalau adik-adikku sekalian dibuka kameranya kita akan lakukan dokumentasi berikan senyum terbaik anak-anak SMK Indonesia siap satu dua tiga slide kedua siap siap slide yang kedua siap siap buka kameranya munculkan senyum siswa SMK satu dua tiga terima kasih anak-anakku sekalian selanjutnya slide yang ketiga tolong videonya di terima kasih oke masih ada yang masih mematikan videonya oke kita mulai berikan senyum terbaik siswa-siswa SMK Indonesia kita siap siap satu dua tiga baiklah terima kasih selanjutnya untuk slide yang kedua terima kasih selanjutnya untuk slide yang kedua siap siap videonya bisa pakai tangan SMK bisa ya oke kalau bukakan videonya atau pakai tangan SMK bisa satu dua tiga oh sudah terima kasih untuk semua adik-adikku sekalian alhamdulillah untuk materi hari ini kita sudah selesai kita berjumpa lagi di hari Kamis tanggal 8 Oktober untuk materi itu dari Chef Kamel terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum